Penyekatan dimulai sejak Rabu sore di Simpang 4 Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Polisi memasang road barrier atau pembatas jalan untuk akses masuk dari arah utara Singosari atau Surabaya. Semua kendaraan dialihkan menuju Kota Batu melalui Karang Peloso. Akses hanya dibuka bagi kendaraan yang akan masuk tol melalui gate Singosari. Pembatas jalan juga dipasang untuk akses underpass, sehingga akses kendaraan hanya satu arah menuju luar Kota Malang. Akibat penyekatan ini, kemacetan panjang pun terjadi. Kendaraan terlihat mengular panjang hingga 5 km, baik dari arah utara maupun di area underpass. Kaset lantas Polresta Malang Kota, AKP Yopi Anggi Krishna mengatakan, akses masuk Kota Malang ditutup untuk membatasi mobilitas warga karena arus lalu lintas Kota Malang masuk zona hitam. Yakni volume kendaraan tetap tinggi meskipun sedang pemerlakuan PPKM darurat. Jadi untuk saat ini dilakukan penyekatan yang awalnya di aksi tol Mardiopuro, kita jadikan satu di aksi tol Singosari atau Karanglo, untuk yang keluar dari tol. Untuk yang dari arteri, dari wilayah utara, saat akan masuk ke wilayah Malang Kota, kita alihkan ke arah barat, lebih cenderung ke arah batu. Dikarenakan masih banyak mobilitas masyarakat yang masih melalui wilayah Malang Kota. Sedangkan kondisi COVID-19 di wilayah Malang Raya sudah naik tinggi, jadi perlu antisipasi dari Polresta seluruh Malang Raya. Penyekatan ini dilakukan sampai PPKM darurat selesai. Sementara untuk warga luar Kota Malang yang hendak masuk Kota Malang untuk bekerja, wajib membawa surat vaksin minimal dosis pertama, hasil swab antigen, dan surat keterangan kerja. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur Sementara, Kompas TV Malang, Jawa Timur